Intro Hai guys, welcome back to my channel Aku Clara Nah, jadi hari ini aku pengen bikin Suatu video yang Kayaknya belum pernah aku bikin dah sebelumnya Atau udah pernah aku lupa Nah, ini aku bikin warna brand makeup tutorial Tapi, hari ini brandnya adalah Wardah Produk-produk Wardah Makanya aku mau bikin warna brand makeup tutorial lah Kalo misalkan mau request setelah ini Pake brand yang lain lagi Kalian bisa langsung komen aja ya Oke, ini aku langsung aja mau pake foundation Ini yang Lightening Liquid Foundation Aku pake yang shade 01 Light Beige Ini tuh bagus banget Aku udah sering pake juga Untuk sehari-hari tuh bener-bener nyaman dipake Karena dia light kan Jadi kayak nyaman lah Pokoknya gak berat sama sekali Nah, aku tuh biasanya pake dikit-dikit aja Jadi dia bener-bener nyatu ke dalam kulit kita Kalo ntar kurang Bisa ditambahin lagi Jadi kayak di-buildable gitu Jadi kalo misalnya ditambah Di layer gitu Dia gak bakal cakey Nah, sebenernya kalo untuk aku Gini aja cukup untuk daily Tapi Lagi ada bekas jerawat Atau dark spot Jadi aku mau nutupin pake concealer Lightening Liquid Concealer juga Shadenya 01 Light Beige Karena aku gak terlalu suka Kalo sehari-hari itu Pake concealer di bawah mata Karena aku ngerasa kesannya tuh Jadi kayak gak natural gitu Masih keliatan under eye-nya sedikit gitu Jadi aku untuk dark spot aja Dan di sisi-sisi hidung aku tuh Kayak ada redness gitu Kalo di under eye aku lebih suka kayak gini aja Biasa Tapi kan ada juga ya Yang suka bener-bener ke-cover under eye-nya Kalo aku sih kurang suka Tapi kalo kalian suka Kalian bisa pake di under eye juga ya Oke lanjut Sebenernya aku punya dua powder dari warna Yang lightening juga Nah ini ada yang loose powder Dan ini ada yang si compact powder juga Ini powder foundation gitu Nah biasanya aku pake Aku tap-tap aja brush-nya gini Nah ini karena kulit aku oily Jadi aku set lagi pake powder Tapi kalo misalnya kulit kalian yang dry skin Atau normal skin Aku rasa kalo gak mau di set juga ngepapah Jadi lebih bagus glowing-glowing gitu Nah untuk under eye-nya Aku pakein powder-nya ini Pake sponge Oke lanjut Aku mau pake contour Contour Nah sebenernya aku gak punya contour Wardah Aku gak tau juga Wardah punya contour atau enggak Nah kalian bisa liat Wajah aku sebelum dan sesuai dari contour Ini sebelum di contour ya Kalian liat Flat Karena kan habis pake foundation dan juga powder Setelah di contour dia bakal lebih berdimensi Nah ini aku udah selesai pake contournya Kan lebih berdimensi gitu kan Tapi aku gak punya highlighter Wardah Aku juga gak tau Wardah punya highlighter gak sih Coba kalian pengguna setiap Wardah Apakah Wardah punya highlighter atau enggak Nah setelah aku ya Kalo ada aku mau beli juga Oke lanjut aku mau pake blush Ini aku punya blush Wardah Yang blush on C Aku ambil blush Terus langsung dicampur aja gini Sebenernya ini dapet blush-nya juga loh Tapi kecil Jadi aku lebih suka yang besar Nih Langsung aku campur aja gini Setelah itu diginiin Biar kayak residu-residunya tuh gak nempel kebetulan Terus langsung aja aku pake Kalo aku gak lupa pake blush-nya di dagu juga Jadi biar kalo senyum Semuanya tuh meronat Nah lanjut untuk di matanya Aku mau pake kedua ini Nah ini satu yang eyeshadow tadi untuk contour Dan ini yang blush tadi Pertama aku mau pake yang warna tengah itu Yang tadi aku pake contour Sebagai transisinya Untuk ngasih dimensi di mataku Setelah itu aku pake yang warna-warna pink ini Karena aku rasa look fresh itu Di warna-warna pink Kalo untuk aku Aku pake yang warna ini Sebagai warna transisi Lanjut aku pake yang blush Wardah tadi Warnanya aku sampur juga deh Pertama aku pake yang di crease juga Sebenernya aku lebih banyak pake yang warna peach-nya sih Karena aku lebih suka peach daripada pink sih Dan terjadi kayak gini ya Tapi aku pake juga di bawah mataku Biar nyeimbangi look-nya Nah ini aku pake mascara Wardah yang eye expert Perfect Curl Mascara Ini tuh mengandung vitamin E guys Jadi dia bukan cuman Ngelentikin, nge-curl gitu Tapi dia ngasih nutrisi juga untuk Bulu mata kita Dan aku sukanya tuh Kayak gini brush-nya tuh Gue sebenernya suka mascara ini Tapi dia kayak Gak cepet kering gitu loh Kering ngeleber gitu sebenernya Tapi kalo dipake dia bagus Kayak nge-curl Bulu mata kita gitu Jadi kayak pake eyeliner guys Kayak yang sebelah kiri ini Aku tuh agak meleber Tuh agak jadi kayak eyeliner kan Kalo sebelah sini tuh yang bersihnya Seharusnya tuh kayak gini Oke lanjut aku mau pake eyelinernya Wardah Yang eye expert juga Ini tuh bagus juga eyelinernya Karena dia bener-bener intense warnanya Dan gak meleber kalo yang ini Nah sebenernya tuh aku pake eyeliner Cuman ujung aja Tapi karena tadi Kena di maskaranya Udah terlanjur Berwarna hitam gitu Jadi aku pakein aja Ke seluruh mata Nah setelah itu maskaranya Tadi kan udah kering Ini aku jepet lagi Biar dia lebih naik ya Tapi jepetnya tuh pelan-pelan aja Terus aku tambahin lagi maskaranya Biar lebih tebel gitu Karena aku suka Pake mascara yang kayak Aku belum mata pasu gitu Jadi bener-bener kayak di bubble-double Tapi sebenernya si mascara Wardah ini Gak terlalu ngasih volume Dia lebih ke ngasih curl sih Tapi memang ya sih Claimnya ini perfect curl Bukan volume Nah untuk mascara bawahnya Aku gak mau pake Karena tipe mata aku tuh yang berair Dan yang berminyak ke lopak matanya Jadi kok misalnya aku pake mascara yang waterproof aja Dia kayak melebar gitu guys bawahnya Dan ini aku gak tau ini waterproof atau enggak Kayaknya sih enggak Gak ada tulisannya soalnya Jadi aku mau pake di bawah Oke lanjut aku pake alis Eh gak deng Aku punya ini Si eyeliner pencil Nah ini tuh eyeliner warna putih Aku pake di bawah mata Jadi biar mataku keliatan lebih besar gitu Nah ini dia guys Wardah eyeliner pencil yang white Jadi ini pensil aja jadi diraut gitu Nah aku pake itu di bawah Bukan di bawah bulu mata Tapi di atas bulu mata bawah Tapi pake hati-hati ya Kalau gak terbiasa Bisa ngerasa kayak kesolok gitu Nah udah selesai Sekarang aku mau pake alis Nah ini tuh Wardah eyebrow pencil Yang warna brown Ini aku punyanya yang kayak gini Sebenernya dia ada ada satu lagi Aku lupa Nah ini dia ada 10 nya di atasnya Dulu tuh aku punya brow products Kesukaan aku dari Wardah Dia gak diputer gitu Gak salah Tapi udah discontinue Jadi gak dijual lagi Yang pertama Aku brush dulu alisnya Setelah itu tinggal digambar frame-nya Nah ini udah aku gambar frame-nya Tinggal diisi Kalau ini yang belum Tapi kalau misalnya kalian gak mau dicukur Atau dicabut Atau di trading Kalian bisa gambar frame yang seperti kalian mau Setelah itu di concealer-in aja Area-area yang kalian gak mau Nah kalau udah diisi Aku isi depannya tuh dikit aja Karena ntar bakal aku brush Nah ini udah selesai alisnya Step terakhir Aku mau pake lipstick Aku bingung sebenernya aku pake mana Aku punya yang color fit Ada yang romantic nam san Dan update Hongdae Itu yang versi koreanya Kayaknya aku mau pake Romantic nam san Yang 09 Nah biasanya aku pakenya Cotter tap lagi gini Biar kayak ala-ala korea itu Yang luar lipsticknya blur guys Eh aku gak pake ombre ya Kayaknya Chrome pink untuk aku Jadi tengahnya bakal aku ombre sedikit Pake si update Hongdae Yang warna merah ini Malah makin pink ya Kayaknya aku bakal pake si Hongdae sendiri deh Nah jadi aku Kayak ganti Aku pake concealer dulu Di Bibir Ini bisa sebagai salah satu cara Kayak orang sakit ya Sebagai salah satu cara Kalo misalnya kalian Meng Ombre Tapi kayaknya gak aku saranin Untuk yang bibirnya kering Ini pake concealer Wardah tadi ya Terus aku tap-tap pake sponge Dan aku pake Update Hongdae yang Nomor 13 Ini yang warna merah Pink juga guys Kenapa kore pake Concealer ini ya Fail guys fail Tulung lagi Gak apa-apa Kita coba lagi Aku masih Bidung soal Ini warnanya merah ya Nah Merah kan Ini aku ratain lagi Biar dia lebih soft Tapi kalo misalnya kalian mau pakenya warna merah Biar bermerah Kalian bisa pake tebel ya Ini aku pake tipis aja Karena aku gak terlalu suka lipstick yang tebel-tebel gitu Oke guys selesai makeupnya So sorry Tadi lipsticknya coba berkali-kali Dan ini dia Final looknya Oke aku belum review lipsticknya ini Enak dipake Dia kayak velvet Terus powdery gitu Tapi gak bikin kering Tuh Karena biasa aku tuh gak terlalu cocok pake lip matte Atau lipstick gitu Tapi ini oke Aku memang suka lipstick-lipstick yang Wardah Kayak yang velvet matte lip mouse ini Aku juga suka Aku sering pake juga Nah ini final looknya Semoga kalian suka Kalo misalnya kalian udah mau request brand apa setelah ini Atau request bikin video apa juga Kalian bisa langsung komen aja Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you guys on my next video Bye-bye Bye-bye